Intro Penyimak webinar pada hari Selasa 28 November 2023 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN dengan tema Ekonomi Tumbuh, Bisnis Pertanakan Masih Lumpuh, Ada Apa? Ketika narasumber keren dan kompeten, saya terkesan karena merasakan ada kebersamaan, keterbukaan, dan kepedulian terhadap kepentingan sektor perunggasan. Selaku pemerhati bisnis perunggasan, saya berikan tanggapan bahwa kelumpuhan bisnis perunggasan tersebut disebabkan over-supply semu. Produksi ayam dan telur nasional mencukupi, tetapi konsumsi daging dan telur nasional masih rendah. Prevalensi stunting juga masih tinggi. Sebagian wilayah harganya murah, tetapi di pelosok negeri justru harganya mahal tak terbeli. Dengan berpikir pola holistik, menurut BTC yang harus segera diperbaiki adalah tata kelola distribusi. Agar menjadi perhatian utama bagi BRIN dan pemerintah, bagaimana caranya memobilisasi hasil produksi, terutama broiler, agar terdistribusi merata. Karena hanya 20%-nya yang dijual bentuk frozen, dan 80% produksi dijual hidup, artinya, yang 80% tersebut tumpah ruah di pasar pecek, diperparah suplai berlipat tanpa diimbangi pengembangan pasar, yang menyebabkan daya serap tidak mampu lagi mengimbangi kecepatan suplai. Laju distribusi terhambat, akibatnya terjadi banjir ayam, berdampak kompetisi yang tidak sehat. Harga sangat murah karena produksi berlimpah, tetapi ironisnya peternak terus merugi, dan di pelosok negeri ini masih banyak yang stunting karena kekurangan gisi. Pengendalian populasi, tata kelola distribusi, dan hilirisasi adalah tiga faktor yang harus diperbaiki agar sektor perunggasan sukses mendukung ketahanan pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pulau listrik berpikir lebih luas, cerdas, dan lugas. Nah,